Bab 234 Menyentuh hati seseorang dengan hati, ini hanyalah kata yang sangat langka bagi para penambang. Tidak pernah ada orang yang pernah bisa membuat mereka yakin. Tapi sekarang, mereka mempercayai kata-kata Chen Che. Karena Chen Che mengatakan prasyaratnya yaitu pekerja migran dari Litianbah. Walaupun mereka menambang di tambang, para penambang ini mengetahui bahwa ada sekelompok pekerja migran, yang membangun bendungan di Litian tanpa imbalan apapun. Mereka tetaplah buru migran yang datang ke sini untuk bekerja, nasibnya sama dengan para penambang. Justru karena inilah setiap kata yang diucapkan Chen Che menyentuh hati mereka. Suara Chen Che terdengar berapi-api, Bos Liu, kamu adalah bos dari kelompok para penambang ini. Kamu harus memikirkan mereka. Bahkan jika para terpidana mati masih memiliki makanan lengkap sebelum mereka dieksekusi, apalagi kita yang berjuang untuk menentukan hidup atau mati. Ini akan diluar dugaan, pasti akan banyak korban jiwa. Sanggupkah kamu menyaksikan bawahanmu berjatuhan di tanah, mengembuskan nafas selamanya bahkan tanpa bisa makan yang layak, dan dipisahkan dari kerabat mereka selamanya? Bos Liu, kamu tidak bisa sekejam itu. Meskipun setiap orang memiliki tuannya sendiri, hati manusia terbuat dari daging. Dengan cara ini, mari kita biarkan para penambang makan sesuatu terlebih dahulu, lalu kita bertarung sengit di sini, di bawah cahaya api unggun ini. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, bagaimana? Kata-kata Chen Che begitu memilukan hingga Liu Xiaoyun langsung seperti dipanggang dan dibakar. Liu Xiaoyun sebenarnya ingin menyela beberapa kali, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia disela atau tertarik dengan kata-kata Chen Che. Setelah dia selesai berbicara, para penambang mulai menangis dengan air mata berlinang. Oke, anggap saja ini makanan terakhir kita. Terima kasih, Bos Chen. Bos Chen sangat peduli dengan kami, para penambang. Dengan bos seperti itu, saya sangat iri dengan pekerja migran di Litianbah. Kalau saya buru migran dan punya bos seperti ini, saya rela mati demi dia. Liu Xiaoyun sangat cemas setelah mendengar apa yang dikatakan para penambang sehingga dia ingin memakan Chen Che hidup-hidup. Apa yang dia bicarakan? Apakah Anda tidak membuat diri Anda terbakar? Anda sudah kehabisan semua hal baik untuk dikatakan. Tentu saja, yang lebih penting adalah apa yang dikatakan Chen Che adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Liu Xiaoyun. Meski sering menyebut para penambang itu bersaudara, ia tidak pernah menganggap mereka sebagai saudara. Menghadapi kata-kata Chen Che yang beralasan, Liu Xiaoyun hanya bisa berteriak keras, jangan dengarkan dia. Dia orang yang lidahnya sangat tajam. Kita tidak bisa mendengarkannya. Dengarkan aku, saudara. Jatuhkan orang ini. Ayo kembali. Kembalilah dan aku akan mentraktirmu roti kukus. Roti kukus tepung putih. Para penambang mengerutkan bibir ketika mendengar ini. Menyuap orang dengan makanan. Apakah kamu begitu menyebalkan sampai tidak tahu cara membeli hati orang? Chen Che mengundang kami makan daging, tapi Anda mengundang kami makan roti kukus. Sungguh binatang buas. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, Chen Che sendiri mengambilkan tusuk sate daging dari api, mengambil segenggam besar, lalu berjalan menuju penambang di seberangnya. Langkah ini cukup berisiko. Chen Xiaobing dan yang lainnya tidak bisa membiarkan Chen Che mengambil risiko sendirian. Jadi mereka semua mengambil kebab dan bergegas menuju para penambang sebelum Chen Che. Ayo, saudara-saudara, coba makan dan nikmati. Lihatlah kebab yang kami buat. Tuan kami secara khusus meminta kami membuatkan ini untuk kalian. Dia bahkan memotong seekor sapi untuk menjamu kalian. Semuanya? Ayo makan. Kalau belum cukup, masih ada lagi di sini. Liu Xiaoyun terus mengaum dan menunggangi kudanya untuk mencoba menghentikan Chen Xiaobing dan yang lainnya. Tapi Chen Xiaobing dan yang lainnya berjalan terpisah, melewati mereka, dan berhasil mengirimkan tusuk daging ke para penambang. Jangan dimakan. Buang. Sial. Tusuk daging ini beracun. Jangan dimakan. Sialan. Ini salahmu. Beraninya kamu tidak menaatiku. Percaya atau tidak, aku akan kembali dan membunuh semua anggota keluarga kalian. Aku akan membunuh mereka semua. Liu Xiaoyun mengutuk dengan keras. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Jangankan dia, He Tianming tidak menduganya. Xie Kui, Guan Xi, dan Li Lin Xi, yang sedang bersembunyi di kejauhan, tidak menyangka Chen Xiaoyun benar-benar bisa melakukan operasi seperti itu. Dia sebenarnya bisa mengambil inisiatif untuk bergegas maju dan mengantarkan makanan ke musuh. Ini awalnya merupakan perilaku bodoh yang sangat ceroboh. Tetapi orang-orang yang mengetahui situasi para penambang ini juga mengetahui bahwa Chen Che sedang mencoba membunuh orang. Dan dia begitu berani sehingga dia berkeliling langsung memberi makan para penambang. Liu Xiaoyun mengutuk, dan semakin dia mengutuk, semakin dia membangkitkan kemarahan para penambang. Terutama ketika Liu Xiaoyun bergegas kembali, mengambil tusuk sate daging dari tangan dua orang penambang, melemparkannya ke tanah, dan menginjak-injak dengan kakinya, kemarahan para penambang mencapai batasnya. Makan, 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 sudah ku bilang jangan makan. Bagaimana kalian bisa makan seperti hantu kelaparan? Ini hadiah dari musuh, jadi kalian tidak boleh memilikinya. Apakah kalian akan menjadi pengkhianat? Liu Xiaoyun memarahi semua orang dengan marah. Kedua penambang yang tusuk dagingnya dirampas dan dibuang, memandangi tusuk daging yang terinjak-injak ke dalam tanah, melihat itu air mata mereka berlinang. Itu adalah tusuk daging yang diberikan Chen Chee kepada mereka. Ada beberapa tusuk sate, setiap potongan daging diatasnya dipanggang dengan harum dan ditaburi garam halus dan bumbu. Tetapi sebelum mereka sempat menggigitnya, Liu Xiaoyun menyambarnya dan menginjak-injaknya. Pada saat ini, kemarahan mereka benar-benar tersulut, dan kemarahan itu langsung menuju ke ubun-ubun mereka, membuat mereka langsung menjadi gila. Kedua orang itu menitikkan air mata, berjongkok, mengambil tusuk sate daging, lalu memakannya ke dalam mulut dengan kotoran diatasnya. Wangi sekali dan enak, tusuk sate daging yang ditutupi tanah membuat kedua penambang itu berlinang air mata. Mereka melahap tusuk sate daging lalu kemudian mengambil palu. Mereka tidak mengatakan apapun, mereka hanya bergegas menuju Liu Xiaoyun. Saat ini, kemarahan sudah memuncak di kepala mereka. Mereka sudah berhenti memikirkan keluarga mereka. Berhenti memikirkan konsekuensinya. Mereka hanya ingin membunuh orang. Membunuh Liu Xiaoyun yang mengomel dan mengutuk di depan mereka. Liu Xiaoyun masih mengambil tusuk sate daging dari orang lain dan melemparkannya ke tanah. Dia masih mengutuk, buang semuanya. Jangan makan sedikitpun. Ini taktik musuh. Jika kalian memakannya, aku akan membunuh keluarga kalian. Dia sangat marah sehingga dia tidak menyangka Chen Che akan melakukan hal di luar nalar seperti itu, dan benar-benar memberikan tusuk daging itu kepada para penambangnya untuk dimakan. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak mempertimbangkan suasana hati para penambang. Dia hanya merasa para penambang ini berani melanggar perintahnya dan menerima tusuk daging dari Chen Che dan yang lainnya. Dia berpikir bahwa ketika dia kembali, dia akan membuat para penambang ini menyesalinya, menghukum mereka dengan tidak diberikan makan, atau menghukum mereka dengan menggali lebih banyak tambang, dan keluarga mereka juga akan dihukum. Aku akan ingat kalian, kalian orang-orang serakah. Aku tidak akan memudahkan hidup kalian. Aku menyebut kalian serakah. Aku menyuruh kalian tidak memakan makanan musuh. Aku akan menghajar kalian sampai mati. Saat kalian kembali, keluarga kalian akan dibunuh, dan membuat kalian menderita. Coba saya lihat apakah kalian masih berani tidak mendengarkan. Dia bahkan mencambuk para penambang dengan cambuk kuda. Saat ini, He Tian Ming berteriak keras. Apa yang akan kamu lakukan? Bos Liu, hati-hati. Liu Xiaoyun mendengar suara itu, dan ketika dia berbalik, dia melihat dua palu besar terangkat di atas kepalanya. Liu Xiaoyun bukanlah pemula, dia sangat terampil dalam krisis seperti itu. Orang biasa mungkin akan dipukuli sampai mati. Namun dia berbeda. Dia segera berbalik ke samping, menghindari pukulan yang mengarah ke kepalanya, dan menerima pukulan tersebut dengan kuat di dadanya. Pukulan ini juga terasa tidak nyaman. Pukulan ini mengenai dadanya dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Untungnya, Liu Xiaoyun memakai pelindung dadanya untuk mencegah panah-panah Chen Che dan yang lainnya. Meskipun palu itu menjatuhkannya ke tanah, pelindung dada itu secara efektif memperlambat kekuatan palu. Jika tidak, tulang dada akan patah secara tiba-tiba. Apa yang kalian lakukan? Beraninya kalian menyerangku. Kalian memberontak melawanku. Ayo, hentikan dan tangkap mereka. Aku akan mengupas kulit mereka dan mengeringkan seluruh keluarga mereka sampai mati. Jika tidak, mengapali Lindsay berkomentar bahwa otak Liu Xiaoyun tidak terlalu cerdas. Dalam hal ini, bukan saja dia tidak memohon belas kasihan, dia malah membuat marah para penambang. Hasilnya adalah tidak ada seorang pun yang membantunya. Sebaliknya, para penambang lainnya melihat seseorang menggerakkan tangan mereka dan membagi tusuk daging di tangan mereka. Kemudian, sambil mengunya daging di mulut mereka, mereka mengepung Liu Xiaoyun dengan palu. He Tianming dan yang lainnya ingin datang untuk membantu, tetapi begitu kuda mereka bergerak, mereka dikelilingi oleh penambang lainnya. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian benar-benar ingin memberontak? Jika kalian memberontak, pikirkan baik-baik konsekuensinya. Keluarga kalian pasti akan mati. He Tianming tidak punya cara yang lebih baik dan hanya bisa terus mengancam, dan pada saat yang sama mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menunjuk ke arah para penambang. Tanpa diduga, seseorang di antara kerumunan itu melemparkan palu dan memukul langsung kepala He Tianming. Meskipun He Tianming mengenakan helm, perlindungannya tidak terlalu baik dan dia terjatuh dari kudanya. Para penambang mengerumuni dan memukul dengan palu, membunuh He Tianming dengan kejam. Ketika kavaleri lain melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri, teriak Chen Che. Chen Xiaobing meniup peluit, lalu pasukan berkudanya datang menyergap dalam kegelapan bergegas keluar dan mengejar kelompok kavaleri tersebut. 30 penunggang kuda tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Selain He Tianming yang langsung dirobohkan, ada lebih dari belasan lainnya yang diseret dari kudanya atau dijatuhkan dari kudanya oleh para penambang. Jumlah orang yang melarikan diri kurang dari 20. Mereka begitu panik, mereka awalnya datang untuk menangkap orang, tetapi seluruh pasukan mereka dihasut untuk memberontak. Kavaleri mau tidak mau harus membenci Liu Xiaoyun, bajingan itu. Apa maksudnya berkata begitu bodoh? Apa gunanya mengancam para penambang ini? Itu hanya akan memaksa mereka untuk menjadi lebih gila, idiot ini. Pasukan kavaleri, termasuk Chen Xiaobing, mengejar mereka. Chen Che tidak peduli. Dia yakin bahwa Chen Xiaobing bisa mengatasinya. Masalah utamanya sekarang adalah kelompok penambang ini. Sejujurnya, Chen Che tidak pernah menyangka bahwa para penambang akan langsung memberontak. Sebenarnya, niat awalnya hanyalah untuk melibatkan para penambang dengan empati, sehingga mereka bisa menghemat energi saat bertarung, dan kemudian mengumpulkannya setelah dia menangkap Liu Xiaoyun. Tak disangka, para penambang langsung memberontak. Chen Che harus mengatakan bahwa Liu Xiaoyun adalah asisten terbaik. Chen Che sendiri tidak tahan dengan ancaman yang dia buat. Hal ini bahkan lebih berlaku lagi bagi para penambang ini. Para penambang mungkin memiliki daya tahan yang lebih kuat, tetapi Liu Xiaoyun jelas tidak memahami prinsip bahwa semakin keras tekanannya, semakin sulit pula untuk menahannya. Bab 235. Ketika dia melihat Liu Xiaoyun lagi, dia sudah menghirup lebih sedikit udara dan mengeluarkan lebih banyak udara. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. diperkirakan ratusan palu mengenai tubuhnya. Tangan, kaki, dan tubuhnya terpelintir oleh palu. Ada tumpukan pakaian yang terkoyak. Tulangnya pasti patah di banyak tempat. Darah mengucur dari mulutnya. Itu sebabnya matanya merah. Dalam keadaan seperti itu, Liu Xiaoyun pasti tidak dapat melihat. Dahinya terbelah menjadi dua, dan tidak diketahui siapa yang memukulnya dengan palu. Jika dia tidak melihatnya dipukuli seperti ini oleh semua orang, sejujurnya, Chen Che tidak percaya bahwa dia adalah Liu Xiaoyun. Dia benar-benar dipukuli hingga dia bahkan tidak mengenalinya lagi. Diperkirakan dia biasanya terlalu kejam terhadap para penambang, atau kata-katanya yang mengancam benar-benar menyakiti para pekerja migran, sehingga semua orang menggunakan seluruh tenaganya untuk memukulinya. Batuk darah, Liu Xiaoyun perlahan kehilangan suaranya. Chen Che menendangnya dengan kakinya. Ketika dia melihat dia tidak bergerak, dia mengambil palu di tanah dan memukulnya dua kali. Darah mengalir dari hantaman itu. Akhirnya mati. Aku benar-benar mengira kamu memiliki tiga kepala dan enam lengan, tapi kamu sangat pandai mengancam orang. Chen Che melempar palu dan melihat ke arah para penambang. Para penambang jelas-jelas merugi setelah membunuh orang-orang. Tidak semuanya sudah menggerakkan tangannya, ada yang belum memukul siapapun, ada pula yang sudah memukul orang, dan sekarang mereka semua gemetar. Itu mungkin karena ketidakpastian dan ketakutan akan masa depan. Chen Che tahu apa yang mereka takuti, jadi dia berbicara dengan keras. Saudara-saudara penambang, saya tahu kalian pasti bingung sekarang, dan mungkin sedikit takut. Kalian tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan. Aku di sini untuk memberitahu kalian, kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada orang yang tahan mendengarkan ancaman yang dibuat oleh Liu Xiaoyun, yang kejam. Jika kalian tidak membunuhnya, aku khawatir kalian semua akan mati lemas. Aku tidak menyalahkan kalian, dia sendiri yang mencari kematian. Para penambang tidak berhasil diyakinkan. Li Dong, pemimpin para penambang, berdiri dan berkata dengan ragu-ragu, kami membunuh Liu Xiaoyun, dan Liu Yanhu pasti akan membalas dendam kepada keluarga kami. Bos Chen, terima kasih telah mentraktir kami daging. Kami harus kembali sekarang, dan melindungi keluarga kami. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Orang-orangku akan menangkap semua kavaleri lainnya. Kalian telah berjalan selama seharian dan kalian pasti lelah sekarang. Jangan buru-buru pergi sekarang, jika tidak, kalian tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan mereka saat kalian kembali. Chen Che menstabilkan orang itu, lalu memanggil Li Linzi dan yang lainnya untuk terus menyajikan makanan untuk semua orang. Untuk 100 atau 200 orang, daging kecil ini tentu saja tidak cukup. Namun tambahkan bakpau kukus dan bubur daging matang secukupnya. Semuanya, ayo makan. Biarpun kalian ingin kembali, kalian harus mengisi perut kalian terlebih dahulu. Chen Che dengan antusias mengajak semua orang untuk makan. Melihat ini, Li Dong tidak bisa menahan keramah tamahannya, jadi dia hanya bisa mulai makan di bawah undangan terus-menerus dari Chen Che. Di hutan belantara, tidak ada meja makan atau semacamnya, tetapi para penambang tidak keberatan. Setiap orang mengambil mangkuk laut porselen kasar dengan bubur daging di dalamnya. Karena ini hampir merupakan makanan terbaik yang mereka makan selama beberapa tahun. Belum lagi, ada juga bakpau kukus multigrain. Banyak tepung putih di bakpau kukusnya, dan bakpau multigrain tersebut terlihat lebih putih, juga satu mangkuk bubur daging. Sejujurnya, aku tidak menyangka akan sampai pada titik ini. Awalnya aku hanya ingin meminta semua orang untuk makan lebih baik dan kemudian berjuang keras. Setiap orang memiliki kehidupan yang sulit. Aku mengerti kalian, tapi aku tidak menyangka hal itu akan terjadi dan akan berkembang hingga saat ini. Chen Che mengatakannya dengan serius. Lidong berkata dengan cepat, Bos Chen, tidak perlu mengatakannya. Kami membunuh orang itu, dan kami akan menanggung konsekuensinya. Chen Che menyelah dia, untuk apa kalian bertanggung jawab? Sudah ku bilang, jangan berpikir untuk mengambil tanggung jawab, karena kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Kalian baru saja membunuh bajingan yang menindas kalian. Apa yang salah dengan itu? Para penambang akan kesulitan untuk tidak setuju. Lidong tersenyum pahit. Chen Che mengabaikannya dan terus berbicara, kalian telah terlalu lama diperas oleh orang-orang seperti Liu Yanhu. Saudara penambang, Anda berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Sekarang kita telah sampai pada titik ini, mengapa tidak bergabung saja dengan kami? Kami pekerja di Litian Ba dan Anda para penambang di Luanshan, bersama-sama, kita dapat bertahan hidup di bawah tekanan Liu Yanhu dan yang lainnya. Semua orang memandang Chen Che dengan bingung. Chen Che melanjutkan, saya tidak akan mengatakan kata-kata kosong kepada Anda semua. Sekarang kalian tidak memiliki kemampuan sepenuhnya untuk melawan Liu Yanhu yang didukung kekuatan lainnya. Oleh karena itu, saya tidak dapat membiarkan Anda kembali dan mati, tetapi saya dapat mengambil dan merekrut orang, dan kembali ke tambang Luanshan bersama kalian. Pergi dan jemput semua keluarga, bawa semua saudara laki-laki dan perempuan kalian, dan bawa mereka kembali ke Litian Ba untuk tinggal di sini, bertahan dari serangan orang-orang Liu Yanhu. Semua orang mungkin tidak setuju dengan apa yang dikatakan Chen Che sebelumnya. Tapi begitu kalimat ini diucapkan, mata semua orang berbinar. Chen Che melanjutkan, Anda mungkin tidak tahu mengapa saya dikejar oleh Liu Yanhu. Itu karena saya memenangkan ratusan ribu tail perak dari mereka. Mereka menginginkan uang dan ingin membunuh saya, tetapi mereka tidak bisa. Ya, saudara-saudaraku, banyak saudara, buru migran di Litian Ba sekitar 500 atau 600 orang, kalau ditambah penambang seperti kalian, apa yang harus saya takuti? Li Dong menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Para pekerja migran di Litian Ba menjadi terkenal karena Li Linzi berhasil memimpin mereka melawan Liu Yanhu dan lainnya. Apalagi semua orang sudah tahu kalau para pekerja migran di Litian Ba mengandalkan prefek Yu Zhaolong. Jika para penambang di tambang Luanshan benar-benar datang, itu akan sangat bagus. Bersama-sama, mereka akan lebih mampu melawan Liu Yanhu. Ada sekitar 400 penambang di tambang Luanshan kami, dan ada ribuan dari mereka bersama keluarganya. Bisakah kami pindah ke sini bersama-sama? Namun para penambang yang tidak dapat lagi bertahan hidup di Luanshan masih belum memiliki banyak perlawanan untuk pindah. Oke, saya punya uang sekarang, cukup untuk mengaturnya untuk Anda. Setelah Anda datang ke sini, para penambang akan bekerja di pabrik semen, pabrik batu bata, dan pabrik baja kami. Gajinya 20 sen sehari. Selain itu, saat anggota keluarga Anda datang sementara, sementara kalian tinggal di tenda, tapi jangan khawatir, dalam beberapa hari, beberapa rumah akan dibangun dengan batu bata, dan semua orang akan bisa tinggal di rumah bata yang hangat. Penambang seperti Li Dong tidak tahu apa itu semen dan batu bata, jadi Chen Che mengajak mereka melihatnya secara pribadi, terutama rumah-rumah bata itu. Setelah melihatnya, jika Chen Che tidak menghentikan mereka, mereka pasti ingin lari kembali dalam semalam, untuk menjemput semua rekan dan keluarganya. Chen Che menghentikan mereka, memberi mereka tempat untuk beristirahat, membiarkan mereka makan enak, dan juga memberi tahu mereka tentang pengejaran yang dilakukan Chen Xiaobing dan yang lainnya. 30 penunggang kuda semuanya dikejar kembali. Empat di antaranya ditangkap hidup-hidup. Dua kuda perang hilang, dan kuda yang tidak dapat diselamatkan ditarik kembali oleh Chen Xiaobing dan yang lainnya. Meski kuda mati itu sangat disayangkan, namun tidak bisa disiasiakan. Ini bisa digunakan untuk menyediakan makanan tambahan untuk semua orang besok. Chen Che mengadakan pertemuan dengan semua orang dalam semalam. Mengenai masalah membawa keluarga para penambang, tidak ada yang keberatan. Dan, sebaliknya, si Ekui dan yang lainnya mengemukakan banyak saran yang efektif. Misalnya, beberapa gerbong dibangun dalam semalam untuk memudahkan penjemputan orang keesokan harinya. Pada saat yang sama, dia harus waspada agar tidak diserang oleh anak buah Liu Yanhu. Membawa kembali ratusan atau bahkan ribuan orang adalah masalah besar, dan tidak mungkin untuk tidak membuat Liu Yanhu dan yang lainnya khawatir. Bagaimana mencegah serangan oleh orang-orang Liu Yanhu adalah kuncinya. Untuk mencegah serangan mendadak, Chen Che memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan Litian Ba dan mengubah gerbong menjadi kereta manusia. Semua kuda di gerbong disingkirkan untuk meningkatkan kavaleri. Setelah perhitungan yang cermat, Chen Che sendiri membawa sekitar 10 kuda bersama dengan kuda dari bendungan Litian. Kali ini, dia menangkap sekitar 30 kuda, dengan total 93 kuda. Chen Che meminta Chen Xiaobing untuk memilih orang yang paling cocok untuk menjadi kavaleri dalam semalam, dan melakukan pelatihan sederhana agar mereka dapat digunakan besok. Xiao Zhuang membuat busur panah sepanjang malam. Kali ini, lebih dari 200 busur panah di bawah. Itu cukup untuk digunakan, tetapi anak panahnya dikonsumsi terlalu cepat dan perlu terus-menerus diisi ulang. Chen Che masih sangat yakin dengan pertempuran yang lalu. Alasan utamanya adalah orangnya banyak dan barangnya ratusan. Ada juga beberapa gerbong yang tidak bisa ditarik kuda. Bukankah ada bagal dan keledai? Jumlahnya tidak banyak, hanya belasan atau 20 ekor. Tapi dia juga bisa menarik sekitar 20 gerbong, dan dengan kereta yang didorong oleh manusia, Chen Che yakin dia bisa menjemput semua orang sekaligus besok. Selain perlunya persiapan di pihaknya sendiri, Chen Che juga meminta Li Dong mengirim dua orang kembali untuk memberi tahu keluarga mereka, mengemasi barang-barang mereka, dan langsung berangkat besok. Li Dong berkata bahwa dia khawatir orang lain melakukan ini, jadi dia secara pribadi pergi kembali memberi tahu saudaranya. Chen Che belum bisa sepenuhnya mempercayainya, jadi dia mengirim Chen Wu untuk pergi bersamanya. Meskipun Chen Wu masih kecil, dia sangat pintar dan bisa menangani berbagai hal dengan lebih bijaksana daripada Li Dong. Dan saat Chen Che sedang bekerja untuk mengambil alih tenaga kerja di tambang Luanshan, Liu Yanhu masih menunggu di ruang kerja untuk kabar baik tentang putra angkatnya Liu Xiaoyun. Tentu saja, Liu Yanhu tidak dapat yakin bahwa Liu Xiaoyun akan memiliki wewenang penuh untuk melakukannya, jadi He Tianming dan kavaleri lainnya sebenarnya adalah mata-matanya. Di saat yang sama, dia juga mengirimkan orang lain untuk mengikutinya. Ketika Liu Yanhu mengetahui dari bawahannya, bahwa Liu Xiaoyun telah menunggu dengan sia-sia selama satu jam di hutan ungu sebelum menemukan bahwa Chen Che dan yang lainnya telah lewat, Liu Yanhu segera tertawa dengan marah. Idiot itu, lebih bodoh dari babi. Liu Yanhu sangat marah hingga dia ingin memukul seseorang. Jika orang ini tidak cukup setia, dia akan berhenti menginginkan anak angkat ini. Kemudian Liu Yanhu merasa tidak ada yang salah dengan perilaku Liu Xiaoyun yang memimpin orang untuk memburu kelitian bah. Dia merasa bahkan jika Liu Xiaoyun tidak bisa mengalahkan Chen Che, dia setidaknya bisa mengejar dan memberikan tekanan besar padanya. Bahkan dengan mengunyah sebagian daging dari tubuh Chen Che, membiarkan orang-orang Liu Xiaoyun menahan Chen Che, Liu Yanhu kemudian akan mengirim lebih banyak orang untuk membuat keputusan akhir. Namun sampai Liu Yanhu menunggu hingga larut malam, para pengintai belum juga kembali. Dia bisa mengerti bahwa itu terlalu jauh. Tetapi ketika pengintai kembali di pagi hari dan membawakan berita bahwa Liu Xiaoyun dan para penambang memasuki bendungan litian dan tidak pernah keluar lagi, Liu Yanhu tidak bisa duduk diam. Bab 236. Apa yang terjadi? Mengapa berita dari si idiot Liu Xiaoyun ini belum muncul lagi? Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk dan beritanya tidak bisa sampai lagi, He Tianming tidak akan seperti dia, kan? Di ruang kerja, Liu Yanhu sedang berjalan mondar-mandir. Kepala pelayan dan pengawal pribadinya selalu bersiaga, menunggu pesan untuk Liu Yanhu kapan saja. Faktanya, menurut rencana Liu Yanhu, setelah Liu Xiaoyun kembali dengan berita tersebut, dia akan mengirim orang ke Litianba keesokan harinya untuk menangani Chen Che dan Li Linzi, dan sepenuhnya melenyapkan Litianba, kanker di hati Liu Yanhu. Namun, tidak ada kabar dari Liu Xiaoyun dan He Tianming. Baru pada pukul 2 atau 3 dini hari pengintainya kembali. Cepat, beritahu aku apa yang terjadi. Mengapa Liu Xiaoyun dan yang lainnya tidak mengirim seseorang untuk memberitahu aku? Liu Yanhu menjadi kesal saat dia berbicara. Masuk akal jika Liu Yanhu bukanlah tipe orang yang tidak bisa duduk diam, tetapi apa yang terjadi kali ini benar-benar membuatnya sangat malu. Baginya, Chen Che, Li Linzi dan lainnya adalah hama, Liu Yanhu ingin menyingkirkan mereka secepatnya sebisa mungkin. Dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan mereka dalam semalam. Hanya dengan membalas dendam hari itu dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Pengintai itu meminum semangkuk air dan kemudian berkata, kembali ke Yang Mulia, kami menemukan bahwa Bos Liu bertempur dengan orang-orang dari Litianba, tetapi karena terlalu gelap, kami tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menang, tetapi pertempuran itu sangat singkat. Jadi kami perkirakan itu hanya pertarungan tentatif, dan karena mereka tidak melanjutkan pertarungan setelah gelap, maka pertarungan itu menemui jalan buntu. Liu Yanhu mengangguk, hasilnya hampir seperti yang dia bayangkan. Dia awalnya mengirim Liu Xiaoyun untuk memimpin 30 pasukan kavaleri untuk segera merampok Chen Che dan yang lainnya, atau untuk menahan mereka. Tapi siapa sangka si idiot Liu Xiaoyun akan menunda dan membiarkan orang lari sejauh ini sebelum mengetahuinya. Hasil dari mengejarnya persis seperti yang dibayangkan Liu Yanhu. Meskipun dia bingung mengapa Liu Xiaoyun dan He Tianming tidak mengirim seseorang kembali untuk melapor kepadanya. Tapi sekarang setelah dia mendapatkan kata-kata dari pengintainya sendiri, Liu Yanhu tidak memikirkannya terlalu dalam dan akhirnya bisa tidur. Karena dia tidur larut malam, Liu Yanhu tidur sampai siang keesokan harinya. Liu Yanhu memiliki temperamen yang sangat buruk, yaitu dia memiliki kebiasaan yang buruk, dan dia tidak akan bangun jika dia tidak tidur dengan nyaman. Jika ada yang berani mengganggunya saat tidur, akibatnya akan sangat buruk. Aturan ini bisa dikatakan sudah diketahui semua orang di lingkaran Liu Yanhu. Oleh karena itu, pejabat kecil yang terburu-buru memberinya hadiah pun tidak memilih datang pada pagi hari. Mereka biasanya mengunjunginya pada sore atau malam hari. Namun keadaannya jelas berbeda hari ini. Pengintai yang dikirim Liu Yanhu kembali satu demi satu. Mereka dengan cemas berputar-putar di luar kamar tidur Liu Yanhu, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Kamu juga tahu sifat Tuan Liu. Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa masuk dan mengganggunya. Terakhir kali, seorang pelayan berjalan di halaman sedikit terlalu keras dan mengganggu Tuan Liu ketika dia sedang tidur. Akibatnya, dia ditenggelamkan. Apa yang kamu katakan? Haha, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu tidak bisa ditenggelamkan di sumur, tapi setidaknya kamu akan dipukul dengan puluhan tongkat, dan paling buruk kamu akan kehilangan nyawamu. Pengurus rumah tangga berbicara dengan sangat kejam. Dia berdiri di pintu masuk halaman dan menjaga suaranya tetap rendah ketika dia berbicara, karena takut volumenya akan terlalu tinggi dan mengganggu Liu Yanhu yang sedang tidur di dalam. Semua pengintai merasa cemas. Kepala Pelayan Hei, tolong pikirkan cara. Kami benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Mengapa kami tidak memberi tahu Anda? Anda bisa memikirkan caranya. Kepala Pelayan yang bermargah Hei dengan cepat melotot, beraninya kamu. Saya Kepala Pelayan Rumah. Beraninya kamu memberitahuku masalah militer penting ini. Apakah kamu tidak takut Tuhan akan mencabik-cabikmu? Para pengintai tidak berani angkat bicara. Jika berani angkat bicara soal rahasia seperti itu, dia memang akan dihukum berat. Tapi Liu Yanhu tidak bangun untuk beberapa saat, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu sebentar lagi. Tuhan tidak akan tidur terlalu lama. Dia akan bangun paling lama setelah tiga jam, kata Kepala Pelayan Hei dan berhenti memperhatikan pengintai. Pengintai melihat ke arah matahari dan melihat bahwa akan baik-baik saja jika suhunya tiga kali lebih tinggi. Dia harus menunggu. Tapi tak lama kemudian, sudah lewat jam sembilan, sudah jam sepuluh, sudah jam sebelas. Hampir jam dua belas ketika Liu Yanhu bangun. Mungkin karena dia begadang, tidur Liu Yanhu sangat pulas dan nyenyak. Kepala Pelayan Hei segera memberitahu Liu Yanhu berita kedatangan pengintai itu. Liu Yanhu menerima pengintai sambil mencuci wajahnya. Para pengintai maju satu demi satu untuk menyampaikan berita yang mereka temukan. Pengintai pertama, Tuhan, ada banyak orang yang bergerak di Litianba. Mereka menggunakan kereta dalam jumlah besar untuk keluar dari Litianba. Liu Yanhu bersenandung, Hah! Apa yang ingin mereka lakukan? Pengintai kedua, Tuhan, Para penambang di tambang Luanshan telah memberontak. Liu Xiaoyun, He Tianming, dan lainnya telah menghilang. Sekarang semua penambang lari dari bendungan Litian ke tambang Luanshan. Tampaknya mereka berencana untuk menjemput keluarga mereka, karena mereka memiliki banyak gerobak dan kereta keledai, memiliki tujuan yang sangat jelas. Apa? Liu Yanhu menamparkan pelayan yang sedang mencuci wajahnya. Pelayan itu berteriak dan ditampar ke tanah. Liu Yanhu tidak peduli seperti apa pelayan itu, tetapi tiba-tiba berdiri, Apa katamu? Katakan lagi, Liu Xiaoyun dan He Tianming menghilang. Para penambang di tambang Luanshan memberontak. Bagaimana ini mungkin? Mereka tidak? Apakah mereka ingin mati? Pengintai kedua setengah berlutut di tanah, Tuhan ku, maafkan saya. Alasannya belum diketahui. Belum diketahui kenapa para penambang memberontak, Tapi mereka akur dengan para buruh migran di Litianba. Para buruh migran di Litianba bahkan mengikuti mereka. Mereka yang pergi ke tambang Luanshan bersama-sama dilindungi oleh puluhan atau ratusan kavaleri. Liu Yanhu menendang wastafel dan meraung dengan marah, Pemberontakan? Pemberontakan? Orang-orang ini benar-benar memberontak. Para penambang seperti anjing ini benar-benar berani melawan. Beraninya mereka mengkhianatiku. Sialan? Bawa Zurong Sheng dan Tang Wanian kepadaku. Beritahu kam militer Gunzu, Dan minta pasukan Kuizi untuk berkumpul. Itu bertentangan dengan langit. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya. Mereka pikir saya kucing yang sakit. Hari ini, Saya akan membunuh mereka sampai mereka ketakutan. Bawahan yang menyampaikan pesan tersebut segera berlari keluar, Dan tidak lama kemudian, Kuda-kuda cepat yang membawa perintah Liu Yanhu Dengan cepat berlari menuju sasarannya masing-masing. Seluruh keluarga Zurong Sheng sedang makan siang Ketika mereka mendengar dari para pelayan bahwa utusan Liu Yanhu telah tiba. Hah? Apakah ada berita terbaru? Silakan masuk dan dengarkan. Zurong Sheng meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Meskipun istri dan anak-anaknya enggan, Mereka juga meletakkan sumpitnya dan menunggu pembawa pesan. Seorang utusan berpakaian bagus buru-buru masuk, Mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Tuan Su, Atas perintah Tuan Liu, Saya ingin Anda segera pergi ke rumah Liu. Zurong Sheng segera berdiri dan bertanya, Apakah ada kabar baik? Apakah Liu Xiaoyun kembali? Utusan itu berpikir sejenak dan mengungkapkan beritanya, Mereka belum kembali. Tetapi Tuan Liu sangat marah, Dan Tuan Liu telah mengirimkan perintah ke Kam Kuizi untuk berkumpul. Apa? Apakah Tuan Liu akan menyerang menggunakan Kam Kuizi? Su Rong Sheng terkejut. Sebagai tangan kanan Liu Yanhu, Dia sangat menyadari pentingnya pasukan Kuizi Ing. Itu adalah kartu truf Liu Yanhu. Sekarang dia benar-benar mengirimkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Gunzu ini akan berubah? Hanya karena Litian Ba kecil, Dan pria bernama Yu Che itu akan segera berakhir. Dia lalu buru-buru memperingatkan istri dan anak-anaknya Untuk tidak melakukan apapun selama dua hari ke depan saat dia keluar, Lalu segera berlari ke gerbongnya, Mendesak penjaga yang mengemudikan gerbong untuk bergerak lebih cepat. Pada saat yang sama, Tang Wan Yan sedang mendengarkan sebuah kasus di kantor daerahnya. Saat itu menjelang tengah hari, Tang Wan Yan menguap dan dengan malas mendengarkan keluhan penggugat di bawah. Pada saat ini, Seorang petugas datang dan memberitahunya bahwa utusan dari Tuan Liu akan datang. Tang Wan Yan tiba-tiba bangkit, Melambaikan tangannya, Dan berteriak ke kanak-kanakan untuk mundur, Lalu pergi, Meninggalkan penggugat yang menangis karena tanah pertaniannya Diambil alih oleh para bajingan dan menangis tanpa air mata. Sebuah pesan datang ke sini saat ini. Itu pasti kembalinya Liu Xiaoyun dengan penuh kemenangan. Ketika Tang Wan Yan melihat utusan itu, Dia tidak sabar untuk menanyakan alasan kedatangannya. Utusan itu hanya berkata, Hakim Kabupaten Tang, Tuan Liu telah mengundang Anda untuk datang secepat mungkin. Tuan Zhu telah diberitahu dan pasukan Kuizying telah dimobilisasi. Tang Wan Yan sangat terkejut hingga dia hampir mencabut janggutnya. Kam Kuizying dimobilisasi. Kenapa? Apa yang terjadi begitu serius? Utusan itu tidak menjawab dan segera pergi, Tetapi Tang Wan Yan tidak berani mengabaikannya dan buru-buru menunggang kuda ke kompleks keluarga Liu. Ketika Tang Wan Yan tiba di rumah Liu, Zhu Rongsheng juga turun dari kudanya, Dan mereka melihat tentara dari Kam Kuizyi sudah berdiri di luar kompleks keluarga Liu. Mereka buru-buru masuk. Di lobi, Mereka melihat Liu Yanhu dan Ning Kai Cheng, Kapten pasukan Kuizying, Berdiri tegak di aula Liu Yanhu. Begitu mereka melihat dua orang masuk, Mata Ning Kai Cheng menatap mereka lebih tajam. Meskipun Tang Wan Yan dan Zhu Rongsheng sama-sama komplotannya sendiri, Ini bukan pertama kalinya mereka melihat Ning Kai Cheng, Namun saat melihat dia, Mereka masih merasakan sensasi kesemutan di punggung mereka. Kapten Ning, Doa terbaik, Tuan Tang, Setelah ketiga orang itu saling menyapa sebentar, Liu Yanhu memberitahu mereka tentang hilangnya Liu Xiaoyun dan He Tian Ming Serta pemberontakan para penambang Luanshan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para penambang itu punya keluarga, Beraninya mereka memberontak. Seru Tang Wan Yan, Liu Yanhu mendengus dingin, Itulah masalahnya. Saya tidak tahu trik apa yang digunakan bajingan kecil Yu Che untuk menipu mereka. Sekarang, Mereka berangkat dari Li Tianba ke Luanshan untuk menjemput kerabat mereka. Jika mereka benar-benar membawa semuanya pergi, Apakah aku masih akan mendapatkan kembali kehormatan dan wajahku? Tang Wan Yan dan Zhu Rongsheng keduanya berkeringat dingin. Siapa sangka segalanya akan berkembang hingga saat ini? Para penambang di tambang Luanshan selalu dikelola dengan baik oleh Liu Xiaoyun. Biji besi yang diproduksi setiap tahun masih bernilai banyak dan merupakan salah satu sumber pendapatan keluarga Liu Yanhu. Namun kini, mereka justru memberontak secara kolektif. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Chen Che membujuk para penambang ini. Liu Yanhu mendengus dingin dan mulai mengeluarkan perintah, Rongsheng, Wan Yan, Misimu adalah mengawasi Yu Zhaolong untukku dan jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Kei Cheng, Kamu tahu misimu, kan? Ning Kei Cheng berdiri tegak dan berteriak, Tentu saja, Saya akan mencegat semua pengkhianat ini. Saya akan membiarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka bekerja sampai mati untuk keluarga Liu di tambang yang gelap selama beberapa generasi. Adapun litian ba orang-orang itu, Yakinlah, Aku akan menghabisi mereka dan menangkap wanita bernama Li Linzi itu untukmu. Bahkan Ning Kei Cheng, Yang berada di atas pangkat militer, Pernah mendengar nama Li Linzi. Oke, 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 Silakan saja, Saya tunggu kabar baikmu. Menghormati tugas yang diberikan, Semua orang pergi satu demi satu. Liu Yan Hu melihat ke belakang semua orang dengan wajah muram, Dan napasnya perlahan menjadi tenang. Ngiyunting tidak hanya dikalahkan dan ditangkap oleh Chen Che, Liu Xiaoyun dan He Tian Ming juga menghilang, Yang mungkin merupakan pertanda kemalangan. Kini kelompok penambang di tambang Luan Shen justru berani mengkhianatinya. Jika berhasil, Wajah Liu Yan Hu akan benar-benar terinjak-injak. Oleh karena itu, Kelompok orang ini harus dicegat apapun yang terjadi. Mereka harus dieksekusi di tempat dengan cara yang paling kejam untuk mengembalikan martabat keluarga Liu. Bersambung ke bab selanjutnya. Terima kasih telah menonton!